Tim Satgas COVID-19 Kabupaten Batang yang terdiri dari Satpol PP, TNI, dan Polri melakukan reziah pelaksanaan PPKM darurat. Kali ini sasarannya ialah tempat-tempat usaha non-esensial seperti salon, taman bermain, hingga lokasi fitness. Petugas menutup sejumlah salon dan spa yang tetap buka, meski dalam pelaksanaan PPKM darurat harus tutup 100%. Petugas juga mengecek taman bermain dan kolam renang agar tidak buka di masa PPKM darurat. Dari tanggal 3 hingga 20 Juli. Kepala Satpol PPK Kabupaten Batang, Muhammad Fatoni, mengukapkan bahwa selain reziah usaha non-esensial, pihaknya juga melakukan operasi yukisi dengan pelanggar langsung sidang di tempat dan mendapatkan denda. Sesuai turun PPKM darurat, hanya kebutuhan esensial, seperti sembako, rumah makan, perbankan, lembaga keuangan, dan sektor telekomunikasi yang diperbolehkan buka. Sementara waktu operasi telah dibatasi hanya sampai pukul 8 malam.